Selamat datang di channel saya dan kali ini saya akan mengulas tentang komposisi Jadi di dalam foto itu kalau kalian pengen fotonya e-catching atau tidak semenurut dilihat dan tentunya memiliki idea tarik terdiri, kalian harus mempelajari tentang komposisi ini Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 9 dua komposisi Dan yang pertama adalah rule of third atau aturan sepertiga Pastinya kalian tidak asing dengan kata ini Jadi aturan sepertiga itu adalah pembagian dari satu pertiga untuk foto Jadi saya memiliki foto dan saya memakai acuan garis rule of third Nah, pada kali ini ada dua aspek untuk rule of third Jadi yang pertama itu acuannya kita pakai persilahan garis ini Jadi di persilangan 4 persilangan ini nanti akan ada disitu letak untuk point of interest nya Nah, jadi sama-sama disini saya memakai foto mbak-mbak bricep ini Jadi point of interest nya saya di tepalanya mbaknya ini karena juga warna merah Nah, disini saya meletakkan satu buah kuning disitu Nah, itu adanya tanda untuk point of interest saya Nah, jadi setiap point of interest ada beberapa yang memakai persilangan dan ada beberapa yang memakai aturan 1 per 3 maupun 2 per 3 Biasanya untuk landscape kalau point of interest nya agak lebar pakai 2 per 3 dan sisanya 1 per 3 adalah bagian kosong atau untuk background Nah, contoh disini ada sisi maaf maksud saya persilangan lain jadi disini ada 4 pertemuan garis nah disitu untuk letak point of interest nya Nah, dan yang selanjutnya adalah center composition and symmetry Nah, disini saya memakai contoh gambar refleksi dimana refleksi ini saya ambil dengan simetris Jadi saya kasih garis tengah dulu jadi ini letaknya saya mutraknya center Nah, simetris nya dimana? simetris nya disini Dua kotaan ini menjadi simetris, kenapa sih itu simetris simetris menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia adalah kedua belah bagiannya sama Jadi disini ada bagian atas dan bagian bawah dimana bagian atas adalah foto asli dan bagian bawah adalah foto refleksi Nah, apabila sama maka bisa dikatakan bagian tersebut simetris seperti foto ini Ada pun foto lain yang modenya landscape ini, jadi saya bagi tengah dulu center dan lalu kanan kirinya simetris Dan lanjut lagi untuk yang ketiga adalah foreground interest Disini foreground interest biasanya digunakan untuk mutrat landscape Biasanya landscaper memakai ini Jadi pada bagian foto ada isilah foreground, background dan mid-ground dimana foreground itu adalah objek di depan sebuah point of interest Atau objek di depannya objek utama Disini saya memakai foreground adalah ini Dimana mid-ground nya adalah bangunan tersebut Bangunan Pak Kuda ini Nah, kalau sama maka kita tidak pakai foreground biasanya fotonya akan kurang berdimensi Jadi kurang menarik Jadi foto yang menarik salah satunya adalah foto yang berdimensi Dan yang keempat adalah framing Framing itu adalah bisa dibilang kita memotret objek yang tercover oleh objek lainnya Nah, disini contohnya Point of interest saya adalah di patungnya yaitu Patung Buddha Jadi patung Buddha tersebut tercover atau terframing oleh beberapa pilar tersebut Jadi disini ada pilar-pilar di luar ini Nah, itu untuk framingnya Yang selanjutnya contohnya foto framing ini Jadi saya ambil ini bentuknya pakai framing Dimana framingnya memakai pohon tersebut Nah, yang kelima adalah leading line Leading line ini kita main garis-garis sekarang Nah, disini bisa dilihat bahwa di foreground nya itu terdapat besi Dan besinya itu kalau kita jadikan garis maka akan menjadi garis melengkung Dimana disitu bisa dijadikan leading line Nah, apa sih leading line itu? Leading line adalah suatu garis yang menunjukkan atau menunjuk Menunjukkan mata kita ke suatu point of interest Nah, kalian pasti tahu dimana point of interest nya foto ini Ya, pasti point of interest nya berada di lawang seu Nah, jadi garis ini menunjukkan ke lawang seunya Ya, yang keenam adalah diagonal and triangle Nah, diagonal and triangle ini kita masih bermain garis-garis lagi disini Ya, saya memiliki foto di Candi Sampisari Jadi kali ini kalian pasti tahu dimana diagonal nya dan dimana triangle nya Diagonal nya adalah disini Jadi kita memiliki garis A seumpama dan garis B Dimana diagonal tersebut pastinya bersilangan atau Ya, bersilangan atau melintang Bisa ditulang, melintang Jadi foto yang menarik itu adalah foto yang memiliki Salah satunya memiliki diagonal Diagonal nya baik Beberapa diagonal Jadi disini ada A dan B seumpama gitu Dan dimana triangle nya? Triangle nya berada disini Kalau kita tarik garis, mereka akan menuntuk segitiga Dan begitu pun sebenarnya ini bisa dijadikan diagonal lagi Namun bisa juga dijadikan triangle Ya, yang ketujuh adalah isolate and the subject Jadi sebenarnya ini adalah Kalian biasa menggunakan ini Terutama kalau foto model biasanya Jadi memisahkan antara objek dengan hal-hal yang lain Kalau mama seperti di foto ini Saya memisahkan objek dengan background nya Yang mana foto ini memiliki waktu itu Saya modret pakai vokal yang 135mm Dengan diafragma f2.8 Jadi objeknya bisa tajam dan background nya bisa bluruf Jadi terisolasi dengan baik Contohnya disini Jadi subjeknya masih terlihat tajam Dan yang keelapan adalah balance element Balance element ini adalah keseimbangan dari elemen tersebut Jadi sama mama saya memiliki elemen kanan dan kiri Nah disini juga objeknya kanan dan kiri harus balance atau seimbang Di mana tidak boleh kiri yang lebih tinggi ataupun kanan yang lebih tinggi Walaupun tidak balance secara utuh atau secara sempurna Namun akan lebih enak dipandang Apabila seperti ini Contoh lainnya adalah seperti ini Ya, dia memiliki balance yang lumayan Di mana menaranya Hampir sama tinggi dengan masjidnya Sama seperti foto yang tadi Jadi bangunannya dari Di sisi terdekat sampai sisi terjauh Masih enak dipandang karena tidak terlalu kecil di sisi terjauhnya Ya, dan yang kesembilan adalah golden ratio atau rasio emas Di mana golden ratio ini adalah seperti ini bentuknya Ya, ini sama saja pengaturannya Hampir sama saja seperti rule of third Jadi disini ada beberapa garis Yang pertama adalah garis melengkung Pastinya kalian melihatnya garis melengkung Dan ada beberapa kotaan Yaitu ada 9 kotaan Disini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dan yang kota-kota ini adalah grid P Sedangkan yang melengkung adalah Fibonacci Spiral Kalau kalian pakai handphone Huawei Ada settingannya ini Jadi disini juga kalian Pastinya Kadang agak bingung Gimana cara membacanya Jadi cara membacanya cukup mudah sebenarnya Disini ada kotakan yang terkecil adalah kotakan yang point of interest utama sebenarnya Jadi mulai dari 1, 2, 3 ini adalah kotakan yang paling kecil disini Dan selanjutnya kotakan ini, kotakan ini, kotakan ini Nah disini saya menunjukkan bahwa saya memiliki Mapan of interest di bagian muka Nah lanjut ke bagian badan Dan selanjutnya ke kaki Jadi Pembacaannya seperti itu Sedangkan untuk Spiralnya ini pembacaannya Jadi Alur dari Point of interest atau objek kita Harus memiliki Suatu alur Yang Mengikuti garis ini Jadi sama ini Dari muka Leher ke muka lagi Tangan Maaf Muka leher ke muka lagi Terus ke Sini kosong Atau bisa dibilang bunda Habis itu ke Badan Nah ke badan Langsung ke kaki Dimana kakinya ini Memang Yang terakhir jadi Di Golden ratio ini Emang yang di sisi Kanan maupun kiri Maupun bawah atas Bisa di otak atik sendiri Jadi memang yang Yang garis suma lenguan ini Bisa dibilang Sebagai Semacam tersier Intersnya Nah jadi Seperti itu Komposisi dari saya Jadi Apabila ada pertanyaan Atau yang kurang jelas Bisa ditanyakan Di kolom komentar Jangan lupa main-main ke Instagram saya Linknya ada di bawah Dan terima kasih telah menonton